Selamat datang kembali di analisis semingguan dari Exnes. Di minggu kali ini kita akan membahas mengenai hubungan antara suku bunga dengan indeks. Pada rapat FOMC terakhir, pejabat The Fed menyuarakan untuk tidak menaikkan suku bunganya. Namun ada pernyataan tambahan bahwa kenaikan dapat mungkin berlanjut, mensinyalir potensi kenaikan yang akan datang. Dotplot The Fed menekankan pesan tersebut dengan menunjukkan angka yang berada di 5,6 persen lagi. Berarti ada sedikit lagi ruang untuk dinaikkan suku bunganya. Namun pasar memperkirakan The Fed tidak akan menaikkan suku bunganya hingga akhir tahun 2023. Kepercayaan ini muncul dikarenakan belum ada data ekonomi yang terlihat terlalu menjanjikan dan terlihat juga bahwa ada terjadinya perlambatan laju inflasi, terutama pada laju inflasi inti. Pada saat yang bersamaan, The Fed rajin mengurangi neraca mereka untuk mengurangi dolar AS yang beredar. Tentunya hal ini dapat memperkuat dolar AS. Dapat dilihat bahwa aset dari The Fed telah turun sekitar lebih dari 940 miliar dolar AS hingga saat ini. Dengan fakta yang ada, terlihat The Fed sangat ingin memperkuat dolar AS, namun juga tidak ingin menaikkan suku bunganya. Dikarenakan hal ini dapat membahayakan ekonominya untuk jangka waktu pendek hingga menengah. Namun ada satu informasi tambahan yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini, yaitu GDP Growth Rate Quarter Over Quarter Final untuk Q2. Terlihat bahwa ekonomi AS bertumbuh di sekitar angka 2% yang mana ini sesuai dengan perkiraan pasar. Namun jika angka GDP jauh lebih baik daripada perkiraannya yang berada di angka sekitar 2%, maka hal ini dapat memperkuat dolar AS dan tentunya menjadi ancaman kepada aset-aset lainnya. Namun ada satu hal tambahan yang perlu diperhatikan, yaitu adanya potensi terjadinya shutdown dari pemerintahan Amerika dalam waktu dekat ini. Sehingga ini juga dapat memberikan pengaruh kepada dolar AS. Dari sudut panas teknikal terlihat bahwa dolar indeks kembali melanjutkan kenaikannya dan mendekati kisaran 106,85. Hingga saat ini dolar indeks belum ada menunjukkan tanda-tanda adanya terjadinya pembalikan arah dan juga perlambatan tren. Sehingga dapat diperkirakan apabila dolar indeks dapat ditutup di atas 106,85 hingga 107,2, ada peluang dolar indeks untuk kembali menguji kisaran 107,8. Sebaliknya apabila dolar indeks gagal ditutup di atas level ini, maka ada peluang dolar indeks untuk terkoreksi kembali ke kisaran 105,65 hingga 106. Sementara itu US500 sudah turun cukup dalam sejak mencapai puncaknya pada bulan Juli kemarin dengan penurunan mencapai lebih dari 8%. US500 kemarin baru saja memantul dari kisaran supportnya di 42,50. Sehingga apabila koreksi ini berlanjut naik, maka ada peluang US500 untuk menguji kisaran 43,40 hingga 43,60. Sebaliknya, US500 dapat kembali ke kisaran 41,50 hingga 41,75 apabila US500 ditutup di bawah 42,50. Sebagai penutup, sekedar mengingatkan bahwa ada beberapa data ekonomi penting yang akan dirilis dalam minggu ini lagi. Seperti Core PCE Index, Personal Spending, dan Personal Income yang dapat memberikan kita gambaran potensi laju inflasi ke depannya. Dan juga pastikan untuk selalu hadir pada webinar-webinar yang diadakan oleh Exnes. Silakan cek link-nya di kanal telegram resmi dari Exnes. Jadi itu saja analisis mingguan kali ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa lagi minggu depan.